Sikap kediktatoran yang dilakukan oleh siapapun untuk menjalankan roda pemerintahan pasti akan berimbang pada kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan Halo Santai Mania dimanapun berada ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia jumpa lagi bersama saya King Hoshi Sikalab Dunia How are you? Apa kabar? Harapan kami tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat Lagi santai? Santai aja lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk anda Hanya di channel ini kami mengajak anda untuk mengelilingi dunia Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apapun yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Pakistan siapkan kopi dan bersantailah inilah sisi gelap negara Pakistan Tingkat kemiskinan Pakistan telah meningkat dari 4,4% menjadi 5,4% Menurut Bank Dunia Di Pakistan lebih dari 2 juta orang telah jatuh ke dalam kemiskinan Menggunakan tingkat kemiskinan berpenghasilan menengah ke bawah 3,2 dolar per hari Bank Dunia menghitung bahwa tingkat kemiskinan Pakistan adalah 39,3% pada tahun 2020-2021 2021 39,2% pada tahun 2021 dan 2022 dan 37,9% pada tahun 2022-2023 Pakistan telah dijalankan oleh kediktatoran militer untuk waktu yang sangat lama Bergantian dengan demokrasi terbatas Perubahan cepat dalam pemerintahan ini menyebabkan perubahan dan pembalikan kebijakan yang cepat Dan pengurangan transparansi dan akutabilitas dalam pemerintahan Timbulnya rezim militer telah berkontribusi pada non-transparan dalam alokasi sumber daya Mereka yang bukan merupakan elit politik tidak mampu membuat pemimpin politik dan pemerintah Responsif terhadap kebutuhan mereka atau bertuung jawab pada janji-janji yang telah diucapkan Prioritas pembangunan tidak ditentukan oleh calon penerima manfaat Tetapi oleh birokrasi dan elit politik yang mungkin bersentuhan atau tidak dengan kebutuhan warga Ketidakstabilan politik dan ketidakseimbangan Makroekonomi telah tercermin dalam peningkatan kelayakan kredit yang buruk Bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain dengan tingkat pendapatan yang sama Yang mengakibatkan pelarian modal dan arus masuk investasi asing langsung yang lebih rendah Pemerintah Pakistan saat ini telah menyatakan komitmennya terhadap reformasi di bidang ekonomi Selain itu kota-kota besar dan pusat perkotaan Pakistan adalah rumah bagi sekitar 1,2 juta anak jalanan Ini termasuk pengemis dan pemulung yang seringkali masih sangat muda Masalah hukum dan ketertiban memperburuk kondisi mereka Karena anak laki-laki dan perempuan adalah yang akan memaksa mereka mencuri Mengais-ngais dan menyelundupkan untuk bertahan hidup Sebagian besar mengkonsumsi narkoba Pelarut yang tersedia untuk menghilangkan kelaparan, kesepian, dan kedakutan Anak-anak rentan tertular PMS seperti Haif dan Ais serta penyakit lainnya Bank Dunia telah menetapkan garis kemiskinan ekstrim pada 1,9 dolar per orang per hari Namun sejak tahun 2017 Bank Dunia juga telah melaporkan tingkat kemiskinan untuk semua negara Menggunakan dua garis kemiskinan internasional baru Garis kemiskinan internasional berpenghasilan menengah ke bawah ditetapkan pada 3,20 dolar per hari Dan garis kemiskinan internasional berpenghasilan menengah ke atas ditetapkan pada 5,50 dolar per hari Menurut laporan terbaru yang dirilis oleh Bank Tingkat kemiskinan berpenghasilan menengah ke bawah Pakistan juga akan menurun Dari 37 persen saat ini menjadi 35,7 persen pada tahun 2022 Dan 33,8 persen pada tahun 2022-2023 Demikian pula tingkat kemiskinan berpenghasilan menengah ke atas juga telah diproyeksikan Menurun dari 77 persen menjadi 76,2 persen pada tahun 2022 Dan 75 persen pada tahun fiskal berikutnya Orang-orang yang paling tidak beruntung dapat membebaskan diri dari ketergantungan dan kehinaan kemiskinan Ketika keberanian dan kapasitas mereka untuk bertindak diakui Dan ketika setiap orang bertanggung jawab Untuk mengatasi prasangka dan diskriminasi yang terus mengucilkan orang-orang dalam kemiskinan Sistem ekonomisan ini membuat orang-orang yang berada dalam kemiskinan ekstrim Untuk menghukum ekspolitasi dan seringkali mengutuk mereka menjadi tidak berguna Di seluruh dunia ada banyak insentif untuk kepedingan publik Perdagangan yang adil untuk menambah penghasilan mereka Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa like subscribe channel ini Agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu Bye bye Terima kasih telah menonton